Terima kasih sekalian Oke lah, mungkin Alasan orang itu Merampas tanah orang lain Tujuannya adalah untuk memperkaya diri Untuk memperluas tanahnya Kelak harta itu Akan didikmati oleh anak cucunya kemudian Sedangkan dosa Dari pencurian tanah itu Tetap akan menyertai orang yang melakukan perbuatan itu Sedangkan anak cucunya yang menikmatinya kemudian Adapun dosanya akan ditimpakan kepada orang yang melakukan kecurangan itu Oleh karena itu jemaah Kita Harus memikirkan Bahwasannya harta yang kita usahakan itu Bahkan yang kita curi, yang kita akuisisi itu Itu tidak akan kita bawa mati Justru dosanya itu yang akan kita bawa Nanti akan kita pukul Sedangkan yang akan menikmatinya kemudian Itu hanya Anak Anak cucu Saudara Sedangkan kita akan memikul Beban Asyikisannya Ya Asyikisannya Asyikisannya Asyikisannya